Dan perhubungan darat menemukan sejumlah pelanggaran fisik truk yang menjadi penyebab kecelakaan maut di Simpang Morarapak, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara suasana haru menyelimuti pemakaman satu lagi korban kecelakaan maut di Celegon, Banten pada minggu siang. Keharuan mewarnai prosesi pemakaman Juni Deddy Ricardo Saragi yang menjadi korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut. Di Simpang, Morarapak, Balikpapan, Kalimantan Timur pada minggu siang. Anak korban tak kuasa menahan kesedihan ketika peti jenazah ayahnya dimasukkan ke dalam liang lahat. Korban diketahui bekerja di salah satu perusahaan di Balikpapan, sementara keluarganya tinggal di Celegon, Banten. Sementara itu Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi minggu kemarin meninjau lokasi kecelakaan di Simpang, Morarapak. Sedangkan saat memberi satu truk, Dirjen menemukan sejumlah pelanggaran pada truk pengangkut 20 ton kapur pembersih itu. Antara lain pemasangan bumper atau tanduk di bagian depan truk, serta ukuran lebar dan panjang truk bertambah 20 cm. Terakhir ini kan tambah sumbu. Tambah sumbu. Satu. Karena kendaraan ini kan memang saya udah cek ke pihak APM-nya dari Nissan. Itu, ini kendaraan ini adalah CBU. Yang dari ex-Singgapur-Singgapur itu. Mungkin di Singapur dulunya mungkin barangkali kendaraan itu gak sesuai apa dijual. Nah dulu kan kita terbuka kan, sekarang kan sudah gak boleh lagi. Tapi nanti saya akan koordinasi karena sebagian kendaraan yang ada di Kalimantan Timur, di Balikpapan kan kendaraan seperti ini. Ini kan sebetulnya harusnya kalau mengangkut kontainer itu kan ada head traktornya sama kereta tempelannya. Bukan kendaraan seperti ini. Dirjen sendiri akan membawa hasil temuan ini ke rapat koordinasi bersama kementerian terkait. Amir Ramzah dan Ariel Maranus melaporkan di Balikpapan, Kalimantan Timur dan kota Cilegon, Banten. Sementara itu dugaan remblong truk sebagai penyebab utama kecelakaan maut di Simpang, Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur dibantah pemilik truk. Ya hingga kini seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan masih ditahan di Polresta, Balikpapan, guna penyelidikan. Rinsek tak berbentuk kondisi belasan kendaraan milik korban kecelakaan maut yang dihantam truk pengangkut peti kemas di Simpang, Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat lalu. Kerusakan parah juga dialami truk pengangkut peti kemas yang hiakini masih berada di Mako, Polresta, Balikpapan bersama kendaraan lainnya. Polisi masih memberi seseluruh kendaraan sebagai barang bukti, terutama truk yang diduga mengalami remblong saat terjadi kecelakaan. Namun, pemilik truk membantah adanya gangguan rem sebelum truk dioperasikan. Ia mengatakan truk menjalani serangan perawatan rutin pada bulan Desember dan awal Januari lalu. Terakhir perawatan, pokoknya ganti only itu Desember, tanggal 26, terus servis rem itu terakhir tanggal 3 Januari. Baru aja, Pak ya? Baru, Pak, baru aja. Nah, Pak, ini kan sempat beredar bahwa pemilik mobil sempat mengatakan kepada sopir bahwa jurangnya belomong. Namun, sopir ini memaksakan diri. Oh tidak. Itu nggak benar, Pak? Nggak ada, nggak ada. Kalau seumpama itu, sopir itu akan mengatakan oleh masalahnya, ya saya sudah tentu. Perbaikan dulu. Kecelakaan mau terjadi di saat puluhan kendaraan menunggu lampu hijau di Simpang, Murarapak, Leometar 05, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat Pagi. Tiba-tiba, truk kontainer dari belakang menabrak sejumlah kendaraan hingga terpental. Polisi menetapkan sopir truk sebagai tersangka dan tengah menalami penyebab terjadinya kecelakaan. Amir Ramzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur.